Hmm Kecil banget teman-teman Kita coba aja ya Kita kejangkau ya teman-teman Hai semuanya apa kabar Semoga kabar kalian selalu baik ya Nah kali ini aku mau ke perkebunan lagi nih Bedanya disini tempat penjualan bibit-bibit Yuk kita lihat Nah di tempat ini juga banyak banget buah-buahan Apalagi pohon-pohonnya banyak banget yang berbuah Nanti aku bakalan petik dan nyobain buah-buahan yang ada disini Nah buah yang pertama kali bakalan aku coba Ini buah namanya kacang amazon Ini bakalan kita coba ya Karena baru pertama kali aku melihat buah seperti ini Jadinya aku tadi tanya dulu ke orangnya Apakah buah ini bisa dimakan atau tidak Dan kita juga mencari tahu apa nama buah yang satu ini Seperti yang aku bilang tadi Buah ini bisa dimakan dan namanya kacang amazon Tapi yang dipetik itu bukan yang seperti ini ya Yang dipetik itu biasanya yang berwarna merah Nah isinya itu baru bisa dimakan Karena teksturnya sudah lembek ya Dibantikan yang orange tadi keras banget teman-teman Ini dia Ini aku baru aja dipetikin Nah aku bakalan coba nih Buah ini kira-kira rasanya seperti apa ya Bismillah Wah cantik banget Lembek Enak Kayak ubi teman-teman Rasanya mirip kayak ubi Enak kok Rasanya mirip ubi teman-teman Nah kita masuk aja ya Yuk Nah setelah aku coba buah yang tadi Giliran sekarang kita masuk ya Nah baru aja masuk banyak banget buah-buahan disini Contohnya Nah di depan aku ini ada buah durian yang super jumbo Teman-teman Wah besar-besar banget Buah duriannya Lihat deh disini Wah besar-besar banget Apa ini durian kane teman-teman Kane Bangkok Ini sepertinya durian Bangkok deh Aku gak berani maju teman-teman Takutnya Ketimpa sama buah durian ini Nah sekarang kita lanjut ke sebelah dulu ya Cobain buah jambunya ya Ini dia buah jambunya Nah Kita coba petik yang ini aja Aduh Agak rusak teman-teman Cari yang ini aja deh Yang ini deh Kita coba yang kecil ya Ini deh bismillah Banyak semut Rasanya enak teman-teman Tapi sayang kayak ada rusak sedikit Coba kita coba yang lain Nah Yang ini deh Coba yang ini aja ya Bismillah Ini baru mantap teman-teman Airnya banyak banget Pokoknya juicy banget Enak apalagi kalau Bilih-bilih yang rujak Ini ada buah pepaya Ini sepertinya pepaya Colifornia deh Wah teman-teman Ada buah manggis Sementara aku kesana dulu ya Nah buah manggisnya banyak banget Yang matang teman-teman Tapi di atas-atas sana Di bawah sini Wah ada teman-teman Wah ada buah manggis yang matang teman-teman Ini dia Hmm Kecil banget teman-teman Kita coba aja ya Wah isinya seperti ini teman-teman Sebentar Masih lihat kalian Wah isinya seperti ini teman-teman Hmm Coba ya Hmm Hmm Serius rasanya tuh manis banget teman-teman Hmm tulangnya kecil Namanya juga Buahnya kecil ya Tulangnya juga kecil teman-teman Sorry 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 Tadi tuh kehalang sama tanganku ya teman-teman Karena Hmm Banyak banget nyamuk sini Nah ini dia teman-teman Ini dia Nah ini dia buah manggisnya teman-teman Oh Langsung kecabut Dan seperti biasa Semutnya banyak banget Uh Aku dikerumunin banyak semut teman-teman Aku seperti tidak diberikan Kesempatan untuk menikmati ini Aduh Semutnya banyak banget teman-teman Kenain tangan aku loh ini Yuk Kita kesana dulu teman-teman Selain itu teman-teman Disini banyak banget buah manggis yang berjatuhan Berjatuhannya juga sudah matang-matang semua teman-teman Nah itu dia teman-teman Nah itu dia teman-teman Buahnya ada di atas-atas Umi Pegangan Nah coba kita petik ya yang ini Ini dia nih Aduh 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 Ini teman-teman Nah Kesini teman-teman Aduh Banyak semutnya teman-teman Pokoknya dari tadi aku Aduh Udah bisa ngambil Banyak banget teman-teman Buahnya Ini juga Ini Ini Coba dulu teman-teman Bismillah Wah Udah ajan aja teman-teman Ini dia Aduh Ini isinya Kita coba ya Bismillah Ada yang jeruk Enak banget Digit terus teman-teman Ini juga ada yang gatuh Di buahnya ini Teman-teman Banyak banget juga Semut-semut Yang Bersembunyi Contohnya ya Aku kasih tau kalian yang ini Yang itu Nah ini Di sebelah sini teman Teman-teman Dia bersembunyi di sebelah sini Lihat deh Wah Dapat banyak nih teman-teman Nah Ini coba Ini teman-teman Banyak banget Petikannya Pokoknya disini Buah manggisnya banyak yang matang Teman-teman Tapi Buahnya itu Kecil-kecil banget Nah contohnya ini nih Nih yang ku bawa ini Kecil-kecil banget kan Kita bawa dulu Nah ini dia teman-teman Beban Beban Nah teman-teman disini juga ada durian Banyak banget Itu dia Buahnya Itu teman-teman buahnya Ini durian Apa nih Duren apa nih Duren musangking Masa musangking Katanya musangking teman-teman Tapi menurut kalian gimana Ternyata bukan musangking teman-teman Ini sadaraku dia Ngawur Dia namain sendiri Tembaga Tembaga Nah ini hampir bisa kejangkau ya teman-teman Ini tapi takut banget Di atas kepala Takutnya jatuh Tapi terlihat Udah diikat-ikat semua nih teman-teman Tapi ini kenapa banyak semut ya Ada cherry juga Cherry yang Padahal aku cobain itu loh teman-teman Belum apa Udah Udah Jatuh gue cherrynya Ini dia Gak apa-apa Kita cuci ya Mau bazir Kita coba Bismillah Kok lebih Ini ya Lebih manis yang kemarin Mungkin karena Ini ya Jatuh Nah Teman-teman ada serikaya juga Sepertinya ini serikaya Cina deh Wah Tapi ini Dikerumunin banyak semut Ah Ada Ini juga bidara Ini nih Daun bidara teman-teman Ini daun bidara Kita ke sebelah yuk Biceri nih teman-teman Tapi ini sepertinya belum Nah yang udah Yang udah itu Yang itu Cuma banyak semutnya Berani gak sih Ngambil Nah ini dia Kalau aku ambil Harganya berapa Yuk kita lihat Kecil banget ya Bahannya tapi udah bisa berbuah Ini diperkirakan harganya itu 2 juta setengah Teman-teman Yang kecil itu Yang udah bisa berbuah Kecil Nah teman-teman Sepertinya sampai sini dulu Aku mau lanjut nih Ke perkebunan Yang banyak banget buah-buahan Ada di sana Bagaimana perjalanannya Tunggu di channel ini ya Udah dulu semuanya Jangan lupa like Comment Share And subscribe Channel ini Supaya semakin berkembang Dadah semuanya Assalamualaikum Sampai jumpa